PJ Bupati Muarujambi, Bahyuni Delian Syah, hadiri acara Groundbreaking Howling Road Batubara dan berharap pembangunan jalan khusus Batubara bisa mengurangi dan menjadi solusi kemacetan lalu lintas di Provinsi Jambi, terutama di Kabupaten Muarujambi. Bertempat di Desa Sakean, Kecamatan Gumpe Ulu, Kabupaten Muarujambi, PJ Bupati Dampingi Gubernur Jambi Al Haris, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, dan Rem, PJ Bupati Sarulangun, Forkopimda, OPD Dilingkup Pemerintah Provinsi Jambi dan Muarujambi dan sejumlah tamu undangan lainnya. Usai kegiatan, PJ Bupati Muarujambi, Bahyuni Delian Syah menyebut jika dirinya sangat mendukung apa yang dilakukan oleh PT Putra Bulian Property. Dengan dibangunnya jalur khusus ini diharapkan bisa mengurangi dan menjadi solusi kemacetan lalu lintas yang disebabkan oleh Batubara selama ini. Jalur ini 140 kg, cuma yang masuk wilayah Morajambi itu dari Tepinto sampai Dusung Mundo itu sekitar 68 kg. Mudah-mudahan pekerjaannya bisa dipercepat sehingga nanti bisa mengurangi kemacetan. Kalau saya minta tadi sama Pak Wilson kalau bisa yang mulai dari Tepinto sampai Dusung Mundo dulu yang 68 kg dulu supaya nanti bisa mengurangi kemacetan. Ia juga berharap pembangunan jalan ini tidak ada kendala dan bisa diselesaikan secepat mungkin. Untuk jalur khusus ini, jika jalannya nanti tahap awal hanya bersifat pengerasan saja, bukan pengaspalan atau dicor. Jalan khusus truk Batubara ini bakal dibangun sepanjang lebih kurang 140 km. Dan rencana pembangunan ruas jalan ini dimulai dari Sarulangun hingga Pelabuhan Telang Duku. Namun untuk tahap awal, jalan khusus Batubara ini akan dibangun sepanjang 83 km dengan rute kilangan Batanghari-Dusun Mudo-Muorujambi.